soal ini dong, apa namanya KPI, itu gimana apa reaksi kita terima-terima aja ibaratnya kalau ibaratnya ada saksi, kita udah jalanin tapi akan ada perubahan-perubahan gak sih? udah, kita udah berubah jauh, banyak berubah dan dari kemana udah banyak berubahan apa aja mungkin bisa dikeritakan ibaratnya gini, pagi-pagi pas EP, kenapa sih sekarang menjadi program dengan program-program non-drama dengan share yang tinggi sekali dan bertahan lama, berarti kan artinya itu program yang disukai oleh pemirsa dan kenapa disukai, karena ini program yang program hiburan, tapi juga ada value dan ada berita-beritanya, banyak memberikan pelajaran ada berita kriminal, berita-berita anak yang kejepit pintu gara-gara orang tuanya luput dari perhatian orang tuanya, dan itu ternyata, banyak komentar-komentar orang bilang begini, kenapa kita nonton pagi-pagi pas EP, kenapa istri saya nonton pagi-pagi pas EP data bilang, istri saya tuh gak pernah suka nonton berita, karena terlalu berat tapi pagi-pagi pas EP itu bisa menyajikan berita-berita atau news-news yang disajikan secara ringan plus ada hiburannya dan itulah kenapa, tapi makanya berarti bagus sekali ini acara dan bisa kena bisa bertahan lama, balik lagi kan kalau ini acara tidak disuka orang ya gak akan ada rating dan ada share tapi kita juga terima kasih kalau kita ditegur, artinya kan ibaratnya itu untuk kebaikan lebih baik lagi tapi KPI ngeluarkan teguran bahkan sampai sanksi seperti ini pas di bagian apa sih waktu itu dipak apa gitu sampai akhirnya waktu, kalau gak salah ya waktu Angel Helga sama adiknya Vicky kalau gak salah oh di episode itu nah itu jadi pelajaran juga jadi pelajaran semua tapi kan itu gak bisa kita cegah ya dalam arti kata gini pada saat itu keributannya tidak ada solusinya nah akhirnya solusinya adalah orang kan boleh aja berdebat orang di DPR juga berdebat di Mata Naswa juga orang berdebat tujuan-tujuan tapi harus ada solusinya jadi akhirnya apapun orang mungkin kalau orang mesti berdebat disini mesti marah disini tapi harus ada solusinya minimal kita host tidak memihak mungkin pada saat itu host cenderung memihak ke satu pihak mungkin tapi sekarang solusinya adalah bos harus fair gitu aja lebih hati-hati? netral, harus netral lebih hati-hati untuk mengundang-undang tamu atau gimana? ya lebih hati-hati untuk mengundang-undang tamu marah itu fitrah kok gunanya sama Ustadz sama Ustadz aja marah itu fitrah orang tuh boleh marah gak ada orang yang bisa menarang marah tapi marah itu yang marah yang baik adalah lu juga harus mendengarkan lawan lu juga dan habis itu cari solusinya dan ini lah bagi-bagi-bagi tapi ini bangga 3H tetap marah ya? eh tetap namanya tetap ini ya tetap kita jalankan sesuai dengan platform kita tapi pasti lebih baik lagi terima kasih